Wah, tahu-tahu ada kereta kereta negara, teman-teman. Yuk kita kejar. Wow, pas banget nih. Momen papasan KRL. Argo ini sama Raja Jalur Selatan. Wah, ini dia, loh, daya. Nanti papasan sama lo gawai, teman-teman. Ini Argo Dwi Pangga, yang dari Jakarta ke Solo cuma 7 jam. Wah, di kiri saya ada kereta negara, teman-teman. Mohon nyapa saya sampai di sini, sampai belum opening ya. Ya, kita kejar dulu kereta api kereta negara sampai di sebelah timurnya stasiun Purwosari. Kejar terus. Di kiri saya ini kereta api kereta negara, melaini relasi itu dari Malang ke Perwokerto, teman-teman. Lokomotif diras, CC206 1314 di Ibu Induk, Sido Topo. Di jalan sini tuh enak, teman-teman, buat ngejar kereta, karena selain sepi, turunnya juga lebar. Oke, kereta-kereta negara ini tuh melayani kelas campuran, ya, teman-teman. Kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Nah, di Solo ini, kereta-kereta negara itu berhenti di stasiun Solo Balapan. Kita sudah sampai di ujung dekat stasiun Purwosari. Saya akan kembali lagi ke titik awal tadi, teman-teman. Mau makan dulu, belum makan siang nih. Nah, teman-teman, sebelum saya opening ya, tadi pas saya ngejar kereta-kereta negara, itu ada satu ruas pagar itu terbuka, teman-teman. Di peta antara stasiun Solo Balapan hingga stasiun Purwosari. Tapi mau ke sana, saya mau kejar-kejaran lagi sama kereta KRL, ya. Nanti lagi akan datang dari belakang saya. Yuk kita kejar sampai dekat stasiun Purwosari. Habis gitu, saya mau hunting kereta di pagar yang tadi tidak ada pintunya, ya, teman-teman. Oke. Nah, di kiri saya itu dia, KRL-nya sudah kelihatan, ya, teman-teman. Yuk kita kejar lagi sampai ke Purwosari. Oke, KRL di kiri saya ini itu rutenya dari Solo ke Jogja, ya, teman-teman. Nanti di Purwosari, KRL ini akan berhenti lagi. Untuk melanjutkan perjalanan, berhenti lagi di stasiun Gawo. Yuk kita kejar sampai di timurnya stasiun Purwosari. Nah, terlihat ya, jebonya megah sekali. Terletak di peta antara stasiun Solo Balapan hingga stasiun Purwosari. Terletak di peta antara stasiun Purwosari. Nah, KRL di kiri saya berhenti di stasiun Purwosari yang ada di depan sana, teman-teman. Nah, di lokasi sini baru kali ini saya kejar-kejaran kereta, ya. Ternyata juga bagus juga. Selain itu, jalannya sepi. Jadinya enak untuk kejar kereta. Wah, keren teman-teman dapat momen papasan sesama KRL. Yang satu ke Solo Jogja, yang satu ke Jogja Solo. Oh iya, teman-teman. Kedua KRL tadi yang dari Solo Jogja maupun Jogja Solo itu menggunakan KFBI 9000 produksi PT Inka. Oke, teman-teman. Sekarang saya berjalanan lagi di pagar yang tidak ada pintunya tadi, ya, teman-teman. Saya mau hunting di sana lagi. Halo, halo. Selamat siang menjelang sore. Tadi kita sudah kejar-kejaran sama dua kereta, ya, teman-teman. Yang pertama tadi ada kereta api Kertanegara. Lalu yang kedua ada KRL yang dari Solo ke Jogja, Jakarta. Kemudian kita juga sudah mendapatkan momen papasan KRL, ya, dari Solo Jogja dan Jogja Solo. Nah, ini saya sudah berada di sini, teman-teman. Mau hunting lagi kereta, ya. Ini nanti jadwalnya akan lewat sebentar lagi Fajar Utama Solo. Kemudian King Willis, Argo Willis. Dan nanti ada kereta Bandara Bias. Kereta Bandara Internasional Adi Sumarmol. Dari arah Solo masuk ke arah Purwosari dan lanjut ke Klaten. Selain itu akan banyak kereta juga, teman-teman. Kereta apa saja yang saya dapatkan di video saya kali ini. Ikuti terus video saya. Hunting kereta hari ini tanggal 13 Mei 2023. Simak terus. Mantap. Nah, tadi saya kan kejar kereta, ya, teman-teman. Ke arah stasiun Purwosari. Nah, melihat di sini itu ada semacam pagar yang hilang, teman-teman. Nah, saya putuskan hunting saja di sini, ya. Ini entah kenapa pagernya ini hilang. Apakah sedang dibenerin atau gimana. Nah, seperti inilah. Nah, saya hunting saja di sini, ya. Lokasi hunting saya ini, di depan sini. Ini ke sana itu mengarah ke stasiun Solo Balapan. Kalau ke kiri, ya. Lurus terus nanti ada percabangan. Kalau kiri ke Semarang. Kalau lurus nanti ke arah Surabaya ataupun Banyuwangi. Kemudian, di sebaliknya sana, itu mengarah ke stasiun Purwosari dan lurus hingga nanti ke Bandung bisa, Jakarta bisa. Yuk, tunggu dulu. Nanti lagi banyak kereta limat dan keren-keren pastinya. Nah, itu dari kejauhan dari stasiun Purwosari, teman-teman. Kereta keempat saya, itu kereta Fajar Utama Solo. Fajar Utama Solo itu kalau dari keberangkatan pagi hari dari Jakarta. Sedangkan nanti kalau berangkat dari Solo Balapan, pada malam hari, kereta ini berganti nama menjadi Senja Utama Solo, teman-teman. Akan lewat sini pukul 14.00 lebih 26.00 WIB ya, sore hari ini. Kereta Fajar Utama Solo dari Pasar Senen menuju ke stasiun Solo Balapan. Terlihat menggunakan lokomotif CC206. Oke, kereta api Fajar Utama Solo masuk ke stasiun Solo Balapan. Pemberhentian terakhir. Rute dari kereta api Fajar Utama Solo. Habis ini ada kereta api Argo Wilis, teman-teman. Sang Raja Jalur Selatan. Yuk kita cegat lagi ya. Oke, yang saya tunggu masih melintas tuh di depan sana, di stasiun Purwosari. Waktunya kereta api Argo Wilis akan melintas di depan saya, teman-teman. pukul 14.00 lebih 58.00 WIB ya. Nah, kereta api Argo Wilis ini di kota Solo berhenti di stasiun Solo Balapan. Kereta ini tuh melayani rute dari Bandung dan akan mengakhiri perjalanan di Surabaya, Ngubeng. Yuk kita cegat di sini ya. Argo Wilis, Argo Wilis. Argo Wilis rangkaiannya full stainless steel ya. Nah, habis ini ada kereta bandara datang dari depan sana atau lepatnya dari stasiun Solo Balapan lalu akan berhenti di Purwosari dan mengakhiri perjalanan di Klaten. Yuk kita cegat lagi KA Bandara, KA Bias. KA Bias ini kalau saya boleh ngomong ya teman-teman okupansinya tidak seperti kereta bandara di IIA ya. Jadi, tidak begitu banyak yang naik di KA Bias ini. Nah, di bulan ini tuh jadwal KA Bias cuma 4 kali keberangkatan pulang pergi dari Klaten ke Bandara Internasional Adi Sumarmo. Ya, semoga saya berharap ya teman-teman yang lihat video saya ini menggunakan transportasi kereta api nih untuk ke Bandara Internasional Adi Sumarmo. Selain tepat waktu, nyaman kok. Saya pernah naik kereta ini cek videonya di kanan atas ya. Nah, itu dia. Terlihat ya menggunakan lokomotif CC206. Waktunya kereta api Lodaya. Kereta ini pernah saya naik teman-teman. Tapi, tidak full trip ya. Cuma dari Solo hingga ke Ketuarjo saya. Nah, rencana bulan depan saya mau naik kereta ini full trip dari Solo Balapan ke Bandung, teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel saya agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang kereta api di Indonesia. Melintas di depan kita kereta api Lodaya. Kereta ini full stainless steel, teman-teman. dari premium ekonomi hingga ke eksekutifnya. Ini terlihat dari kejauhan ada kereta juga, teman-teman. Kereta Logawa ya. Ya, ini kereta Logawa dari kejauhan sana. Sedang melintas di bawah JPO. Ya, betul sekali. Sayang tidak papasan di depan saya ini, teman-teman. Nah, kereta Logawa terlihat menggunakan lokomotif CC201. kereta ini melayani rute dari Jember hingga Purwokerto, teman-teman. Nah, di Solo ini kereta ini berhenti di stasiun Purwosari. Kalau Logawa nah, habis ini saya mencegat satu atau dua kereta lagi, teman-teman. Yang pasti saya menunggu kereta Argo Dwi Pangga ya. Kereta cepat dari Gambir ke Solo balapan cuma 7 jam, teman-teman. Pukul 15 lebih 47 WIB lewat di depan kita lagi KRL dari Solo ke Yogyakarta. Mungkin mungkin habis KRL ini akan lewat dari depan sana sebelah kanan saya, teman-teman. Karena Argo Dwi Pangga yuk kita cegat lagi Argo Dwi Pangga ya. nah, benar sekali teman-teman kereta Argo Dwi Pangga lokomotis CC206 dari Gambir ke Solo Balapan kereta ini enak sekali, teman-teman. Kereta eksekutif kereta Argo Dwi Pangga pernah saya naik cek link-nya di pojok kanan atas video, teman-teman. Seperti apa rasanya naik kereta Argo Dwi Pangga. Oke, video ini penutup saya pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton apabila videonya kurang bagus mohon maaf ya. Tonton video saya selanjutnya di channel ini. Salam sehat dan sukses selalu bagi kalian semua. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax